Halo teman-teman, selamat datang di channel Insomnia Project Di video kali ini saya akan membahas cara menjual saham di aplikasi e-pod ya Ini merupakan miliknya sekuritas Indopremier Oke, dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi e-pod Oke, tampilannya seperti ini Dan kita akan menjual salah satu saham di aplikasi ini Pertama kita masuk dulu ke Info Cash Nah, di sebelah kanan ada menu Info Cash, kita klik Nah, disini saya memiliki saldo RDN sebesar 326 ribuan ya Dan kita akan menjualnya sehingga nanti RDN-nya bertambah, oke? Oke, jadi untuk menjual salah satu saham di aplikasi e-pod Atau sekuritasnya Indopremier Pertama, silakan kalian cari di atas, di pencarian Saham mana yang mau kalian jual Misalkan disini kita jual saham BRI Nah, di bawah ada yang berwarna merah ya Ada fast sell dan juga simple sell Kalau fast sell, jika kalian klik yang fast sell Nah, itu untuk menjual beberapa saham ya Sekaligus dengan harga yang berbeda-beda Nah, misalkan disini kalian mau dijual di harga Rp3.560 Kemudian ada juga yang Rp3.510 misalkan dan lain sebagainya Silakan kalian masukkan berapa buah yang mau kalian jual Seperti itu Itu untuk menjual banyak ya Nah, namun disini biar gak ribet Kalian jualnya di simple sell aja Jadi kita pilih menu yang merah yang sebelah kanannya Yang ini Kita klik simple sell Kemudian disini kita masukkan jumlah lotnya Oke, kita masukkan satu lot saja sebagai contoh Harganya Rp356 ya Karena ini 100 lembar atau satu lot Oke, jika sudah kita klik submit Di pojok kanan bawah Kita akan menjual satu lot ya Kita klik submit Kemudian pilih OK Nah, maka transaksinya sudah sukses ya Satu lot BRI seharga Rp356.000 Satu lotnya Jika sudah tinggal kita close aja Jika sudah seperti ini Transaksinya sedang diproses Oke, kita kembali saja Kemudian selanjutnya kita masuk ke order status ya Untuk melihat penjualannya Kita klik order status Nah, disini kita pilih yang order sell Jadi ini masih menunggu penjualan ya Jadi masih diproses Kita klik order sell saja disini Nah, jika di klik Maka akan ada open satu ya Artinya sudah mau dijual Untuk satu lot Sahan di BRI Nah, nanti jika sudah terjual Kita akan masuk ke menu yang di bawahnya Yaitu net transaksi Yang beruna orange Oke, kita skip saja setelah beberapa saat Nah, maka di net transaksi Akan ada satu lot yang terjual Seharga Rp368.000 Disini harganya naik Karena saya menjual di hari libur Bursa ya Hari Sabtu Nah, di hari Senin Harganya naik Jadi saya terjual di harga Rp368.000 Kemudian di info kas Yang disini masih menunggu ya Di dalam proses bisa kalian lihat Ditandai disini oleh saya Harganya Rp366.000 Karena ada biaya admin sebesar 0,20an Kemudian jika sudah masuk Kalian akan lihat di bawahnya Di info Posisi dana Di Dana di RDN Sekarang bertambah ya Menjadi Rp693.000 Artinya satu lot saham yang Sudah kita jual tadi Sudah masuk ke Saldo saham di RDN saya Seperti itu ya Lalu selanjutnya Kita akan membahas Bagaimana cara mencairkannya Jika sudah masuk di RDN Untuk masuk ke rekening sendiri Caranya kalian masuk ke Menu Profile ya Kalian masuk ke menu Profile akun Di pojok kanan atas Yang ini Oke Selanjutnya kita pilih menu Cash and Portfolio Oke kita klik Cash dan Portfolio Nah disini ada Withdraw awal Oke jika di klik Tampilannya seperti ini ya Dimana ini merupakan limit Atau RDNnya ya Disini masih 300an Karena Saya ini rekam sebelum masuk Satu lot sahamnya ya Jadi masih 300an Tinggal masukkan saja nominalnya Maka nanti akan langsung Tertransfer ke saldo Milih kalian sendiri Yang sudah otomatis terhubung Ke Ipot ya Seperti itu Jadi mungkin demikan Cara Menjual saham Di aplikasi Ipot Semoga videonya bermanfaat Sampai bertemu Di tutorial selanjutnya Hiduplah Dan bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya